Halo Bapak-Ibu semua, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan ini merupakan bagian yang selama ini saya renungkan secara pribadi dan saya bagikan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudari semua. Saya akan beri judul, Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya. Nah bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini itu diambil dari pengkotbah 3 ayat 1-15. Ya pengkotbah 3 ayat 1-15. Saya gak akan baca semua, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja untuk kita renungkan bersama. Ya saya akan bacakan dari ayat yang pertama ya. Sekali lagi pengkotbah 3 ayat 1-11. Judulnya Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya. Saya bacakan ayat yang pertama ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan kalau Bapak-Ibu baca dari ayat 2 sampai ayat ke-8 itu disebutkan setiap waktu ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan sebagainya gitu. Lalu kalau kita renungkan 8 ayat pertama ini ya. Ternyata setiap waktu itu ada masanya gitu ya. Setiap kegiatan itu ada masanya. Kita gak akan mengalami satu hal terus-menerus. Selalu kalau saya bilang sih ada siklusnya gitu kan ya. Sebagai contoh mungkin kalau bisa kita renungkan, ini udah bulan yang ketiga nih ya. Kita gak beraktifitas di gereja, gak ada ibadah di gereja gitu ya. Kita melihat atau mengikuti ibadah lewat online gitu kan. Dan rasanya ini adalah waktu untuk mengalami itu semua. Ada rencana Tuhan dibalik ini semua. Dan saya mau sambungkan di ayat yang ke-11 ya. Pongkot batik ayat 11 yang sering kita dengar ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan kepada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ketika saya belajar tentang ayat ini, khususnya di pongkot batik ayat 11 ini. Dulu saya pikir ketika di ayat yang menyebutkan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya pikir N-nya N besar ketika di waktunya gitu ya. Ternyata kalau alkitab kita sama, pengkot batik ayat 11 yang bagian yang pertama ini, bagian yang A ini dibilang. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan N-nya huruf kecil gitu ya. Artinya setiap waktu itu Tuhan ciptakan indah buat kita. Jadi mau waktunya sedih, waktunya kita sedang berduka, waktu kita senang gitu ya. Semuanya itu Tuhan ciptakan indah gitu ya. Dan kalau saya bawa dalam musim yang sekarang yang sedang kita alami ini ya, tiga bulan yang lalu atau mungkin di masa-masa yang lalu tuh kita beraktifitas di gereja, itu indah gitu kan. Kita rapat di gereja, ada kegiatan, ada ibadah dan lain sebagainya. Itu Tuhan ciptakan indah bagi kita semua. Demikian halnya sekarang gitu ya. Saya ingat banget ketika dua minggu di awal yang katanya gereja hanya akan off secara fisik gitu ya. Hanya sekitar dua minggu tapi kemudian diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang. Sampai sekarang udah bulan yang ketiga gitu ya. Lalu kita mencari apa kayak nunggu-nunggu waktu gitu ya. Kapan waktunya untuk beribadah di gereja dan bisa ketemu dengan jemaat dan aktivis gitu ya. Ternyata ya rasanya belum, kalau sekarang gitu ya ketika rekaman ini dibuat, kita belum sampai di sana gitu ya. Hanya ternyata setiap waktunya itu indah Bapak Ibu ya. Karena ayatnya ngomong, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bukan waktunya n-nya besar, n-nya Tuhan, tapi setiap waktu itu indah gitu. Jadi kalau saya refleksikan gitu ya, selama tiga bulan ini ya mungkin ini waktu yang tepat, waktu yang indah untuk kita lebih lama bersama-sama dengan keluarga yang ada dalam satu rumah. Mungkin juga untuk para aktivis rasanya ini waktu yang tepat untuk belajar bagaimana melakukan pelayanan secara online ya. Bagaimana menyapa jemaat secara online gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kita mengeluh pada waktunya sekarang gitu kan, untuk setiap waktu kita mengeluh, kita bertanya kenapa-kenapa, terus kita gak melakukan apa-apa, justru waktunya jadi tidak indah gitu kan. Karena ayat ini bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi setiap waktu itu indah Bapak Ibu. Dan saya secara pribadi mengalami ini. Saya atau bahkan mungkin para aktivis punya pilihan untuk ngeluh, aduh gak bisa lagi ketemu di gereja, gak bisa banyak yang kita lakukan gitu ya. Cuman begitu saya berefleksi dan saya pegang betul firman Tuhan ini, setiap waktu itu indah gitu ya. Untuk belajar suatu hal yang baru, melayani dengan cara yang baru gitu kan. Kemudian jemaat juga memiliki pengalaman yang baru ketika mengikuti ibadah secara online gitu. Dan rasanya setiap waktu itu harusnya indah gitu ya, harusnya kita bisa nikmati. Walaupun itu waktu yang tidak mengenakan buat kita. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di negeri yang 4 musim. Ada musim semi, musim panas, kemudian ada musim gugur dan musim dingin ya. Setiap musim itu sebetulnya indah. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan di musim itu. Sebagai contoh, pada saat musim semi ya kita tahu bahwa akan ada banyak festival. Kemudian cuacanya udah mulai dingin menuju ke hangat gitu ya. Kemudian masuk di musim panas ketika liburan, lalu banyak festival juga. Musim gugur, daun berguguran jadi merah daunnya. Kemudian musim salju pun yang dingin banget, ada hal yang bisa kita nikmati Bapak Ibu. Maka ini yang saya ajak kepada kita semua untuk merenungkan bahwa janganlah kita mengeluh, janganlah kita banyak menyalahkan keadaan. Karena sebetulnya Tuhan menciptakan, membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya hanya, yang menarik adalah di bagian yang selanjutnya dibilang bahwa bahkan ia memberikan kekekalanan kepada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi, walaupun kita mengalami sedang situasi yang sulit, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menikmati masa-masa sulit itu. Bukan kayak, aduh kok masa sulit lalu kita ngerasa, yaudah sulit aja gitu ya. Tenanglah Bapak Ibu ya, ada masa sulit, ada masa baik. Dan ketika masa baik, kita tahu apa yang harus dilakukan. Ketika masa sulit, kita tahu apa yang harus dilakukan. Dan rasanya Tuhan memberikan hikmat untuk itu semua. Dan kalau kita perenungkan lagi gitu ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya yang bisa kita lakukan hanyalah percaya penuh kepadanya. Bahwa masa-masa sulit ini akan hilang, akan selesai gitu ya. Pada waktunya kita akan kembali lagi ketemu di gereja. Pada waktunya kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Pada waktunya kita bisa persekutuan sama-sama lagi. Pada waktunya ada kegiatan gereja yang bisa kita lakukan secara fisik di gereja gitu ya. Tapi pada waktunya, ya. Tapi in the meantime, ya in the meantime, ya untuk sementara waktu, ini yang harus kita lakukan. Ya, dan kalau sekarang lagi ngetrend new normal gitu ya, kafe udah mulai buka, kemudian beberapa tempat juga udah bisa buka, udah bisa makan di restoran, ya dengan protokol yang sangat ribet gitu ya. Janganlah kita mengeluh tentang hal-hal itu. Ya, kok bisa keluar tapi kok masih dibatasi gitu ya. Dan rasanya ini adalah musim yang tepat untuk kita berlatih. Melatih diri, berdisiplin, pakai masker, kemudian jaga jarak gitu kan. Kemudian kalau mau makan ya tetap kita mesti jaga-jaga gitu ya. Saya lihat di beberapa kafe, udah dibikin pakai akrilik untuk membatasi gitu ya. Dan kita bisa mengeluh tentang hal-hal itu gitu. Hanya yang mau saya ajak kita semua untuk merenungkan adalah new normal ini merupakan masa-masa yang indah seharusnya. Dan Tuhan sudah menetapkan waktunya gitu. Jadi daripada kita mengeluh, daripada kita senantiasa apa ya, seperti merasakan bahwa ini adalah tetap masa yang sulit walaupun di new normal gitu ya. Tapi yang bisa, yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan bersama bahwa new normal ini merupakan masa yang indah gitu ya. Dimana kita bisa belajar berhati-hati, kita juga bisa melaksanakan protokol dengan baik gitu ya. Sehingga kita bisa tetap beraktifitas tanpa mengancam kesehatan kita gitu. Jadi itu Bapak Ibu apa yang bisa saya bagikan. Jadi di masa-masa yang baik, di masa-masa yang sulit gitu ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menetapkan masa dan waktu itu gitu. Jadi setiap waktu itu Tuhan ciptakan indah pada waktunya. Ya makanya disebutkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya ya kan. Untuk aktivitas di gereja ada waktunya. Ada untuk sekarang aktivitas online, kemudian gak bisa keluar rumah, itu ada waktunya gitu ya. Janganlah kita banyak mengeluh karena waktu yang sedang kita alami tidak mengenakan ya. Percayalah ya. Tuhan memiliki kendak yang tidak bisa kita selami gitu. Jadi daripada kita merenungkan mengapa-mengapa, Terus kita akhirnya baca banyak berita, ada konspirasi dan sebagainya gitu ya. Saya termasuk orang yang selalu gak pernah mengeluh ya. Saya jarang mengeluh orangnya karena saya yakin dan percaya bahwa setiap waktu, Walaupun itu waktu yang sulit, walaupun itu waktu yang baik gitu ya. Selalu itu adalah ada dalam rancangan Tuhan. Ya dan rasanya kita juga sebagai manusia gak usah lah untuk terlalu bertanya mengapa ini terjadi gitu ya. Boleh bertanya mengapa ini terjadi, kita bolehlah baca-baca kayak kenapa sih kok ada virus ini, Kenapa, kenapa, kenapa gitu ya. Tapi kalau kita terlalu dibombardir ya, terlalu banyak untuk mengeluh, Kemudian kita nanya mengapa-ngapa, terus akhirnya baca yang gak karuan. Ya itu yang bikin kita jadi gak damai sejahtera. Ya maka Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, Untuk segala sesuatu ada musimnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Sekarang waktu yang tepat untuk bersama keluarga, untuk yang dalam satu rumah gitu ya. Kemudian ini waktu yang tepat untuk lebih kreatif dalam melakukan sesuatu di rumah. Kemudian ini waktu yang tepat untuk berhati-hati, melaksanakan protokol kesehatan, Mendisiplinkan diri untuk beraktivitas di luar sana gitu. Maka itu Bapak Ibu renungan yang bisa saya bagikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.